Bagaimana sliding yang sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Arhan? Musa Forawi di Kota Pinat berbahaya! Apakah handsball? Bukan handsball tadi, Atta Jabir kembali ada John D. Dikagalkan ada Rikika Buaya, namun jatuh lagi di kaki. Lepar ke dalam saja buat Indonesia adalah Mark Antony Klok. Amir Sien dari Palestina. Pancaw berlari sekiri dulu. Masih Asnawi berlari cepat dibayangkan oleh Atta Jabir. Ada Yaakub Syayuri kembali pada Asnawi. Masuk ke dalam Asnawi. Bukan terobosan, Rafael Strike. Oh gagal, oh Tuhan Strike. Ya, siapakah melakukan tendangan penjuru? Dan ada empat pemain Indonesia. Yang akan bagus, Dimas Derajat, Rizky Ridho. Dibayangkan oleh Tamir Syiam. Yashir Hamid. Terus membayangkan para pemain Indonesia. Ada Dimas Derajat juga. Yang nampaknya sudah semakin pulih dari cedera lututnya. Ada lima pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama. Masih konsentrasi dia untuk bisa melakukan umpan crossing di kotak penalti dengan tendangan penjurunya. Memilikan aba-aba, lakukan sudah. Oh siapa yang diberikan? Masino Ferdinand! Oh, umpan coli yang gagal tadi. Digagalkan para pemain kapal, Sintayong. Yang tentu saja. Memiliki ruang yang sangat terbuka. Gagal tadi. Dilakukan oleh Masino Ferdinand. Atau diselesaikan oleh Masino Ferdinand. Backpass yang saat. Lambung langsung ke jantung pertahanan dari Palestina. Kita lihat ada Elkan Bagot. Ketika Buaya. Rambal strike. Dimas Derajat dan juga Rizky Rido. Oh tidak jadi. Langsung mainkan Bagot. Dimas Derajat. Oh terlepas. Oh tidak. Berhasil diamankan kembali oleh penjaga. Gagal tadi serangan balik yang sangat cepat. Gagal kita lihat bagaimana syuting yang sangat-sangat cantik dilakukan oleh Masino Ferdinand. Tapi penjaga gawang dapat mengantisipasi. Akhirnya Rafael Strike. Ada Mark Klopp. Empat cepat lagi. Ada Rafael Strike. Sendirian Rafael Strike. Masih Rafael Strike. Berlari cepat. Rafael Strike. Terjatuh tarikh. Rafael Strike buka sebuah pelanggaran tadi. Tapi memang sendiri tadi Rafael Strike. Terlambat melihat. Umpan robosannya sangat baik. Tapi benar-benar Muhammad Saleh. Langsung menghadangnya dengan sengaja memotong pergerakan Dimas Derajat. Sangat patah sedut diberikan. Diskusi kecil antara Alham Pratama dan juga Mark Klopp. Romy Hamada. Meminta pemainnya untuk bergeser ke arah kiri. Membuat agar hidup di depan gawangnya. Karena memang bola tidak terlalu jauh. Titik pelanggaran tidak terlalu jauh. Titik bola tidak terlalu jauh dari gawangnya. Hanya sekitar 20 meter. 20 meter dari garis gawang dari Romy Hamada, Palestina. Empat pagar hidup dari Palestina. Tapi dua tendangan pendendang Indonesia. Yaitu Mark Klopp dan juga Arhan Pratama. Kita tunggu apakah Mark Klopp langsung melakukan tendangan ke gawang. Atau akan memberikan umpan. Namanya sepertinya akan melakukan tendangan ke gawang. Bukan langsung. Oh bukan sebuah handspoka. Dibiarkan saja oleh Wasid. Dan nampaknya. Jadi kita lihat nomor punggung 14 yaitu Samirud Jondi. Harus segera mendapatkan perawatan. Tentu saja. Tentu saja memiliki kecepatan yang cukup baik. Untuk Palestina. Ada sekitar Muhammad Rasid. Mahmoud Uwadi. Yashir Ahamid berada di kota penalti. Muhammad Rasid. Tentu saja datang ya. Oh sangat berbahaya tadi. Abulang yang sangat terbuka dari Palestina. Hampir saja membuahkan malapetaka buat Indonesia beruntung sergapan. Ya jelas sebuah pelanggaran dilakukan oleh Samirud Jondi terhadap Yaakob Sayuri. Pada Sayuri sangat cepat. Masih Syihuri di kotak penalti. Yaakob. Masih Yaakob. Yaakob. Oh Tuhan. Gagal pemirsa. Sebuah peluang yang sangat cantik. Bagaimana peluang sangat cantik meneguk tadi. Namun sayang. Tendangannya berhasil digagalkan oleh Yasir Ahamid. Ya manfok. Lakukan sudah. Ini tidak yang berbahaya. Oh terlepas tadi. Dimas Rajat dan juga Elkan Bagot. Akhirnya Dendis Terus Dewan di bagian Alte Capir. Ada Yaakob Sayuri. Belum keluar. Masih Indonesia. Asnawi. Sangat baik. Dimas Rajat. Dimas. Oh Tuhan Dimas Rajat. Indonesia diraih di pertandingan ini. Semuanya gagal untuk menghasilkan. Dendis Terus Dewan sangat cepat memasuki kotak penalti. Dendis Umpad langsung di kotak penalti. Maju ke kotak penalti. Konaan yang keempat. Tentu akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar enam pemain Indonesia di kotak penalti. Arhan Pratama. Lakukan sudah tinggi dan berbahaya. Oh gagal tadi. Siap ingin diberikan. Oh di tengah kita lihat. Shooting langsung Yaakob Sayuri. Masih Yaakob. Gagal tadi Yaakob. Oh sudah dibaca tadi oleh Mawa. Ada Asnawi. Ada Muhammad Saleh tadi. Menggagalkan umpan dari Asnawi. Jatuh di kaki Rizky Ridho. Umpad pendeksi kepada Asnawi. Sangat baik Asnawi. Melewati Tamar siap. Umpad kedekaan langsung. Oh kita lihat langsung. Masudah Ferdinand. Sendirian Rizkyo Kabuaya. Oh Tuhan. Sebuah penyesalan. Kekecewaan dari dalam saja buat Indonesia. Kembali lakukan oleh Arhan Pratama. Apakah akan menghasilkan gol lewat. Lembaran ke dalam dari Arhan Pratama. Ada empat pemain yang harus dikotok penalti. Lakukan sudah tinggi datangnya. Berbahaya. Jatuh di kaki. Bipas derajat. Oh peluang dari. Yang langsung ke kiri. Tempat dikitab oleh Arhan Pratama. Apakah berhasil. Rizkyo kembali ke Indonesia. Masih ke belakang ada makhluk. Di tengah makhluk. Oh digagalkan oleh Muhammad. Terima kasih.